Hai jadi kasus ada orang Eh apa namanya meninggal dunia lalu dia belum membayar utangnya gimana Hai itu menjadi edi ya dulu ya prinsipnya itu kan menjadi tanggungan ahli waris bukan tanggungan ya jadi gini dilihat dulu utang-utangnya itu bentuk apa kalau utangnya bentuk misalnya vidya seperti tadi vidya itu maka dia diambilkan dari harta warisannya kalau dia punya utang vidya diambil dari harta warisannya jadi misalnya dia orang kaya ini tinggal dunia ada vidya satu bulan dia belum bayar maka bisa diambilkan dari harta warisan sebelum dibagi harta warisan itu atau kalau sudah terlanjur dibagi ya terpaksa diminta lagi sebagian dari ahli waris masing-masing karena itu kan sebetulnya haknya haknya orang yang meninggal orang meninggal itu kan punya hak dari harta warisan dia untuk melunaskan utang makanya sebelum utang dibagi itu kan ada beberapa sebelum warisan dibagi itu ada beberapa perkara yang harus diselesaikan termasuk ya selain penyelenggaraan jenasa dia juga wajib menyelesaikan utang ya satu lagi nanti wasiat kalau ada tiga perkara ini kan harus ditunaikan sebelum warisan dibagi penyelenggaraan jenasa kalau ada biayanya kemudian yang kedua utang orang yang meninggal kalau ada kemudian yang terakhir itu wasiat yang tidak melebihi sepertiga harta jadi diambil dari situ ini bagi mereka yang vidya bagaimana karena kalau dia utangnya itu kodok jadi belum sempat berpuasa maka dia wajib mengkodok dalam masyarakat syafi'i kodoknya itu bisa di puasa diganti puasa oleh kerabatnya misalnya anaknya dia tahu puasa orang tuanya ini punya utang satu bulan misalnya atau tiga hari atau lima hari maka bisa dilakukan oleh kerabat misalnya anaknya orang lain boleh nggak orang lain boleh nggak boleh dengan izin kerabatnya dengan izin kerabatnya jadi misalnya tetangga kita tetangga kita dia punya utang puasa satu minggu tapi dia punya anak-anak ini mungkin kesulitan juga mengganti kemudian dia bilang mau bersedia kak menggantikan puasa orang boleh ya kalau dari kerabatnya mengizinkan atau wasiat ada wasiat dari orang yang meninggal tadi orang wasiat orang meninggal itu berwasiat begini saya kalau meninggal nanti ini saya punya utang puasa 10 saya kalau meninggal nanti belum lunas maka yang mengganti puasa saya adalah sifulan meskipun sifulan ini bukan kerabatnya bisa dipahami ya jadi yang wasiatkan tetangganya misalnya yang mengganti maka boleh ya boleh tetangganya itu berpuasa mengganti tapi kalau tidak ada wasiat tidak ada izin dari kerabatnya maka tidak boleh kita melakukan dengan inisiatif sendiri saya tahu dia itu orang soleh tapi ada kesian puasanya tiga hari dia belum ini ya saya digantikan saja tidak boleh ya kecuali tadi ada wasiat atau ada izin dari kerabatnya ya itu ya kalau ternyata tidak ada yang berpuasa maka boleh diganti Fidyah ya boleh diganti Fidyah oleh kerabat membayarkan Hai diambil dari harta warisannya ya dari harta warisan jadi kalau ada orang meninggal itu bukan hanya hutang ke manusia yang perlu diingat hutang kepada Allah juga perlu diingat dia punya hutang kuasa dia punya hutang sholat dia punya hutang haji kalau ada hutang haji seterusnya Hai hutang haji itu maksudnya gini dia pernah terkena kewajiban haji tapi enggan menunaikan Enggan itu masih gini dia tidak ada usaha juga untuk melakukan padahal dia mampu itu hutang beda cerita gini kalau dia punya kemampuan dan dia dia sudah upayakan tapi tetri yang sekarang mempanjang bah bisa dua puluhan tahun 30 tahun misalnya baru 10 tahun diantri meninggal kesian Nah itu kalau situ gugur gitu karena dia sudah berupaya ketidak terlaksananya itu bukan karena faktor dia bukan karena kelalaian dia maka itu tidak dianggap hutang beda cerita kalau dia itu mampu tapi dia nggak pernah upayakan gitu ngapain juga saya ngurus itu katanya tidak penting nah itu padahal dia mampu maka dia wajib dan itu hutang jadi kalau dia meninggal aja diutang kalau ada keluarganya mau membayarkan boleh ya dengan cara orang lain menghajikan badal haji tapi kalau tidak pernah punya kewajiban sebetulnya tidak tidak ada keharusan tidak ada keharusan untuk membadalkan ya menggantikan Allahuakbar terima kasih